Intro Mungkin ada di antara anda yang belum pernah mendengar tentang rumput gandum. Rumput gandum merupakan rumput muda tebal berwarna hijau yang berasal dari gandum. Mengonsumsi rumput gandum sudah menjadi kebiasaan di negara barat sejak tahun 1930-an. Wah, jadi penasaran apa sih keistimewaan dari rumput gandum atau weight grace ini? Ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya mengonsumsi rumput gandum dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Wah, benarkah? Dr. Raisa Juanda, spesialis gisi klinik yang akan menjawabnya untuk anda. Meningkatkan imunitas tubuh tentu perlu dilakukan agar terhindar dari beragam penyakit. Salah satu cara adalah mengonsumsi rumput gandum. Karena mitosnya, mengonsumsi rumput gandum dapat meningkatkan imunitas tubuh dari serangan penyakit. Benarkah? Fakta atau mitos ya? Ini fakta. Jadi rumput gandum ini mengandung berbagai vitamin dan juga memiliki sifat antibakteri yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh antara lain adalah vitamin C dan juga vitamin E yang terdapat pada rumput gandum ini. Efek dari berbagai vitamin ini di dalam tubuh adalah sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas sehingga dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes, tentu banyak larangan tentang asupan makanan yang Anda konsumsi. Terlebih makanan yang banyak mengandung gula. Hal tersebut dikarenakan dapat membuat kadar gula dalam tubuh meningkat secara drastis. Lantas bagaimana dengan rumput gandum? Karena mitosnya rumput gandum baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Benarkah? Yuk tanya lagi sama Dr. Raisa. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Karena rumput gandum ini memiliki indeks blikemik yang sangat rendah dan baik untuk penderita diabetes. Selain indeks blikemik yang rendah, rumput gandum ini juga memiliki serat yang cukup tinggi. Jadi untuk penderita diabetes disarankan konsumsi serat 14 gram per 1000 kalori per harinya. Jadi kebutuhan serat harian kurang lebih minimal 20-30 gram setiap hari dan bisa dipenuhi salah satunya dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan, salah satunya dengan mengkonsumsi rumput gandum ini. Bagi penderita anemia, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi tentu harus dilakukan, agar jumlah sel darah merah dalam tubuh terus bertambah. Mitosnya mengkonsumsi rumput gandum dapat mencegah anemia. Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Ini fakta. Jadi rumput gandum ini memiliki klorofil yang sangat tinggi. Klorofil di dalam tubuh bisa meningkatkan kadar oksigen sehingga melancarkan pembuluh darah kita. Dan selain itu, efek dari klorofil sendiri adalah bisa meningkatkan hemoglobin sehingga sangat baik untuk mengatasi anemia. Memiliki kolesterol dalam tubuh yang berlebihan tentu harus diwaspadai, karena dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Mengurangi makan, gorengan, dan berlemak, bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi tentu harus dilakukan. Nah, mitosnya rumput gandum baik dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol. Wakta atau mitos? Ya, ini fakta. Jadi ada penelitian yang dilakukan pada tikus yang diberikan rumput gandum sebesar 5 ml, kemudian dicek kadar profil lipidnya di dalam darah selama 24 jam. Nah, ternyata setelah 24 jam, kadar kolesterol total dan kadar triglycerida bisa menurut. Tapi perlu diingat lagi, penelitian ini baru terbatas pada tikus saja baru pada hewan. Dan diperlukan penelitian lanjutan yang dilakukan pada manusia. Bagaimana sudah pahamkan manfaat dari rumput gandum untuk kesehatan? Supaya tidak salah dalam mengolah dan mengonsumsi rumput gandum, Dr. Raisa akan memberikan tipsnya untuk Anda. Berikut adalah berbagai tips untuk mengonsumsi rumput gandum. Anda bisa mengonsumsinya sebagai jus, baik diambil secara langsung ataupun dalam bentuk bubuk. Untuk mengonsumsi ini tidak perlu terlalu banyak. 30-60 ml per hari sudah cukup. Dan lebih efektif dikonsumsi dalam keadaan perut yang sedang kosong. Perlu diingat ada efek samping yang ditimbulkan dari mengonsumsi rumput gandum ini. Antara lain adalah mual, anoreksia, dan juga konstipasi. Sehingga pada ibu hamil, ibu menyusui, orang yang alergi gandum, intoleransi gluten, dan penyakit saluran pencernaan, sebaiknya tidak mengonsumsi rumput gandum ini. Agar rasanya lebih enak dan lebih mudah dimakan, Anda bisa mencampurnya dengan jus buah, susu, ataupun madu. Terima kasih.